Hai guys, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Jadi disini aku akan memberikan tutorial bermain Stock Lab. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Disini sudah disediakan kartu Stock Lab. Sebelum itu, Stock Lab ini adalah game simulasi pasar modal untuk masyarakat. Stock Lab mengajarkan untuk menjadi investor melalui investasi saham dan reksadana. Ketika bermain Stock Lab, kita akan mendapatkan 4 kartu saham. 4 token harga 1 reksadana 36 kartu ekonomi 60 kartu aksi 5 kartu urutan 10 token split 69 koin 5 kartu utang dan 1 boklet petunjuk permainan Cara bermainnya tentu saja sangat mudah. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2-5 orang dengan 1 pemain sebagai broker. Perannya mirip bank di Monopoly. Dan fase game terbagi menjadi 4, yaitu fase bidding, fase aksi, fase jual, dan fase ekonomi. Yang pertama, fase bidding Persiapan awal, pihak bank menyusun 4 kartu saham dan 1 kartu reksadana di tengah kartu saham. Mohon maaf, sebelumnya ada sedikit keliru pada kartu reksadana. Seharusnya, kartu reksadana disusun secara vertikal bukan horizontal. Serta, letakkan 4 token harga di angka 5 kartu saham sebagai penunjuk harga. Lalu, susun 6 kartu ekonomi di atas tiap-tiap kartu saham secara vertikal tutup. Kartu nomor urut bisa dicabut terlebih dahulu agar saat bidding yang pertama mendapat kesamaan jumlah bidding. Tidak bingung siapa yang jalan duluan. Setiap pemain akan mendapatkan koin seharga 15 sebagai modal awal. Jangan lupa, membuka kartu aksi sebanyak 2 kali jumlah pemain. Lalu, mempertaruhkan lagi urutan jalan dengan mengajukan sejumlah koin dari 15 koin yang diberikan sebelumnya. Minimal wajib menggunakan 1 koin. Ingat, jangan sampai ketahuan lawan berapa koin yang dipertaruhkan. Bank akan membandingkan jumlah koin dan menyusun kembali kartu urutan dengan pemain dengan koin terbanyak setelah semua koin bidding ke bank. Yang kedua, fase aksi. Di fase aksi, setiap pemain mengambil 1 kartu aksi secara bergantian. Sesuai kartu urutan saat fase bidding hingga semua kartu habis. Kartu aksi dapat digunakan untuk mengaktifkan efek kartu. Ada 5 efek dari kartu aksi, yaitu info bursa, rumor, quick buy, trading fee, dan akuisisi. Jika tidak ingin mengaktifkan kartu aksi, maka kartu aksi dapat disimpan menjadi saham. Contohnya, ketika kita mengaktifkan kartu quick buy, maka kita dapat mengambil kartu lagi. Namun, kartu quick buy harus diberikan ke bank dulu, baru player bisa mengambil kartu lainnya. Lalu, jika mengambil kartu trading fee, maka akan membayar sebesar 1 koin per jumlah saham yang dimiliki. Yang ketiga, fase jual. Selanjutnya, saham yang dimiliki dapat dijual di fase jual atau disimpan saja. Penjualan saham dilakukan berdasarkan urutan jalan dan hanya satu jenis saham saja. Yang keempat, fase ekonomi. Di fase terakhir, pihak bank akan membuka kartu ekonomi teratas di setiap sektor saham. Efek dari kartu ekonomi dijalankan dari paling kiri pihak bank dan akan mempengaruhi kartu saham. Utamakan efek kartu berwarna ungu. Kemudian, kartu ekonomi disinggarkan. Ulangi lagi fase hingga kartu ekonomi habis. Jika kartu ekonomi telah habis, pihak bank akan mengumpulkan seluruh saham dan koin tersisa tiap pemain dan menyumblahkan seluruh nilai saham sesuai harga terakhir pada kartu saham lalu akan ditukarkan menjadi koin. Pemain dengan koin terbanyak akan memenangkan game. Untuk perhitungan reksadana, kalian cukup melihat dua kartu saham di sampingnya, sisi yang sama. Misalnya saham keuangan bernilai 8 dan saham agrikultur bernilai 3. Jadi nilai reksadana adalah 8 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 5,5 jika dibulatkan menjadi 6 koin. Dapat dilihat disini bahwa total koin yang diperoleh nomor urut 1 sebanyak 34, nomor urut 2 sebanyak 32, nomor urut 3 sebanyak 31, dan nomor urut 4 sebanyak 36, sehingga pemenangnya adalah nomor 4. Nah, tutorial tersebut merupakan penjelasan mengenai bagaimana cara bermain stock lab. Menarik bukan? Yuk belajar saham!